Shalom saudara, devotion kita hari ini berjudul Yesus benar-benar bangkit diambil dari kisah para rasul 1 ayat 3 yang berbunyi kepada mereka yang menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah Saudara, kitab kisah para rasul ini ditulis oleh Lukas yang dikenal sebagai seorang tabib teolog sekaligus sejarawan Lukas menulis kisah mulai dari kelahiran, masa kecil, kehidupan, pelayanan, kematian bahkan kebangkitan Yesus secara lengkap dalam menuliskan kitabnya yang berisi tentang kehidupan Yesus Kristus Lukas melakukan penyelidikan dan wawancara kepada saksi mata yang melihat kehidupan Yesus hal ini membuat tulisan Lukas dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan artinya berita tentang kebangkitan Yesus benar-benar terjadi dan bukanlah cerita dongeng, karangan, atau bahkan halusinasi dari murid-murid Yesus penampakan yang terjadi berulang-ulang selama 40 hari kepada berbagai orang menjadi bukti nyata bahkan para teolog telah menyatakan bahwa jika kebangkitan Yesus adalah karangan maka para rasul tidak mungkin mau untuk mati martir demi sebuah kebohongan dan jika kebangkitan Yesus adalah halusinasi yang terjadi berkali-kali kepada orang yang berbeda dan di tempat yang berbeda, maka itu tidaklah masuk akal Saudara yang terkasih, jangan pernah ragukan peristiwa kebangkitan Yesus banyak sekali sumber-sumber yang membuktikan bahwa Yesus benar-benar bangkit kita memiliki Tuhan yang hidup dan fakta ini seharusnya menguatkan iman kita Tuhan yang hidup artinya Dia mendengarkan doa kita Dia melihat, mengawasi, dan menjagai setiap langkah kaki kita Dia juga menyiapkan masa depan yang indah untuk hidup kita untuk itu, marilah kita bertumbuh dalam pengenalan dan pengalaman bersama Tuhan kita yang hidup Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton